dengan syariah, niatnya sama, Pak, menolong orang-orang yang tidak mampu bukan, Pak, ini berbedanya di sini, Pak tapi akadnya yang harus disesuaikan dengan syariah di sini berbedanya, Pak, ini bukan akad, karena itulah saya bilang dari tadi pemahaman teman-teman Majel Sulama menilainya JAPKN ini sama dengan asuransi komersial sama dengan dagang-dagang yang pakai ada akadnya sementara ini adalah kewajiban rakyat kepada negara BPJS itu adalah lembaga negara, Pak, bukan perusahaan yang juga nirlaba dimiliki oleh seluruh peserta, oleh seluruh umat oleh seluruh penduduk Indonesia, tidak ada pemiliknya itu yang mesti dipahamin satu poin, kita masih bicara soal akad, ada perbedaan persepsi nampaknya di sini maka masih ada ruang untuk bisa membicarakan soal ini bagaimana kita bisa menyamakan persepsi soal akad misalnya yang terlibat dalam program BPJS Kesehatan nah ini kan kita sudah jelas, Pak, melihat orang di sini di uransi kalau orang sudah bayar pajak, dari pajak bayar orang yang miskin sudah selesai itu, Pak ini tapi tadi sudah dijelaskan bahwa mereka yang tidak mampu tidak diberi kewajiban, Pak, untuk pembayar di uran yang kaya pajak dan jaminan kesehatan sama-sama pajak, Pak dalam berbagai istilah, sering disebut ini social security tax atau pajak jaminan sosial yang hanya pengelolaannya saja dipisahkan sifatnya sama dengan pajak ya dikelola juga oleh badan hukum publik, oleh negara, bukan oleh perusahaan itu intinya, Pak hanya saja mohon maaf sedikit lagi, Pak bapak ulama di bidangnya tapi jangan sampai intervensi ke ulama di bidang yang lain bukan memperintervensi oke, kita akan beri kesempatan, Pak Mas Mula untuk menjawab yang saya ingin uruskan begini ketika bapak bicara pajak itu adalah kewajiban bagaimana negara mengambil dari masyarakat di muslim itu ada zakat, Pak di muslim ada zakat disitulah kami sampaikan bapak jangan terlalu matuh kepada keilmuan yang lain saya tahu bapak pakar tapi di ilmu bapak, bukan yang lain oleh karena itu, ketika kita bicara soal jaminan dan ini berkena dengan kewajiban muslim orang muslim ingin bertanya yang benar menurut islam seperti apa itu, Pak saya pahami itu yang benar menurut islam seperti apa tapi saya jelaskan bahwa konsep yang JKN-nya dikelola oleh BPJS ini tidak ada bedanya dengan konsep pajak hanya perbedaannya satu kalau pajak dikelola oleh pemerintah JKN ini dikelola oleh badan hukum publik dipisahkan dari pemerintahan hanya itu, Pak jadi kalau seandainya, Pak Holil akadnya sama dengan akad pajak kalau itu mau ditanya akadnya sebab sifatnya sama dengan pajak akad menjamin yang lain, yang sakit dipaksa orang lain untuk menjamin tanpa mengetahui prosesnya seperti apa jadi singkatnya dalam perbincangan kita sore ini, Pak Holil sebentar, saya potong sebentar dalam perbincangan kita sore ini MUI mengatakan harga mati saat ini yang berlaku adalah BPJS Syariah bukan harga mati diantara solusinya karena kan ada orang yang yang sindaga BPJS dia juga punya asuransi sementara itu belum berlaku apa yang ditawarkan oleh MUI? bagaimana dengan nasib mereka yang saat ini sudah menggunakan BPJS Kesehatan? ya, mereka diberilah, Pak sistem syariah kan bisa dibuat, kan sistem syariah, Pak itu kayak di bank di bank itu ada bank umumnya ada bank unitnya, Pak syariahnya nah, disini Bapak mohon maaf, Pak Nafis disini Bapak tidak memahami konteks lapangan yang tadi saya sebut kegagalan pasar itulah sebabnya semua diwajibkan sama halnya pajak juga pemaksaan Bapak Azbelah Bapak Azbelah saya potong dulu karena Bapak mengulang itu ini juga syariah bisa diwajibkan tapi dengan cara syariah artinya Pak Holil ke depan ketika ini masih ketika fatwa sudah keluar begitu kira-kira Bapak ya Pak Holil ketika fatwa ini sudah dikeluarkan masih ada masalah dan polimik disitu apakah akan ada rencana untuk bisa berbicara lebih lanjut dengan pemerintah ataupun BPJS Kesehatan sebagai pengolah kalau kita memberikan masukan itu untuk konstruksif Pak menghargai negara yang ingin menjamin rakyatnya menghargai orang-orang yang berjuang lebih BPJS tapi kami ingin diingatkan yang baik dengan cara yang baik tentunya disitulah kita ada cara syariah investasi syariah pengelolaan syariah dan cara asetnya yang syariah kita akan berikan dan akan kita siapkan untuk pemerintah Pak dan tentunya itu kita nantikan Pak ya agar bagaimanapun masyarakat yang punya kepentingan tentunya tidak berada di tengah-tengah kira-kira kepentingannya bisa tutup berjalan untuk kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan pemerintah dan untuk kepentingan bangsa yang bisa jangan dibalik dengan Pak Tua bingung bukan dengan Pak Tua kita ingin menjawab kebingungan masyarakat dengan BPJS oke masih ada ruang untuk diskusi Pak Hasbullah silahkan ya saya pikir ini yang belum lengkap komunikasi dua arah ini sampai mendalami keduanya itu yang belum belum lengkap belum terjadi kalau kita terjadi kita diskusikan perlu waktu mungkin satu dua hari Pak Pak Holil kita memang harus terbuka sama-sama mempunyai tujuan yang sama sebetulnya cuman pandangan atau jalan yang berbeda yang seperti ini berbeda pun mungkin juga sama karena kita belum paham sama-sama belum paham kedua belah pihak itu yang perlu kita dialogkan oke itu yang kita nantikan Pak ya dalam waktu dekat ini oke Pak Holil terima kasih sudah artinya kedua narasumber kita dalam Kompas Petang kali ini sama-sama sepakat bahwa harus ada ruang selanjutnya untuk bisa berbicara dan berdialog dan menyamakan persepsi soal manfaat dan penggunaan BPJS Kesehatan Pak Hasbullah Tabrani terima kasih kemudian Kiai Haji Holil Nafis dari MUI terima kasih juga sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon